Halo semeton jumpa lagi bersama saya Aditya Putra lonir di channel kesayangan kita channel kecinta bonsai nah semeton di video kali ini saya akan sedikit berbagi tentang cara membuat bonsai dari Mami dari asam Jawa ya jadi ini caranya cukup simple semeton jadi bahannya sudah ada ini dari bibit ya teman-teman jadi sudah terpelintir juga tinggal sekarang melakukan penekuan untuk rantingnya lagi sedikit dan juga penggantian kotnya untuk nanti bonsai ini siap dipajang nah seperti nanti apa langkah-langkahnya teman-teman jadi hari kita simak videonya jadi untuk langkah-langkahnya cukup simple ya teman-teman jadi untuk tahapan pertama itu guning mohon maaf saya tidak bisa kasih lihat di video karena kameranya lupa saya hidupin jadi ini sedikit konyol untuk langkah selanjutnya yaitu bending atau pengawatan juga pergantian pot ya dia gunakan pot yang sedikit lebih kecil jadi ini potnya pot keramik Nah untuk akar untuk asam Jawa saya tidak lakukan pemotongan ya karena memang asam Jawa sedikit sensitif jika akarnya terlalu dibongkar apalagi untuk medianya juga saya tidak bongkar semua jadi masih sisa sedikit sedikit penambahan pupuk juga ini karena bonsainya kecil jadi tempatnya kecil maksudnya jadi tempat potnya itu jadi perlu dilakukan pemupuan dan nanti akan dihias sedikit untuk diberi lumut dan juga pasir malah sedikit jadi hasilnya itu akan sangat bagus ya jadi sudah cukup untuk menghias kamar cuman kalau untuk mame itu memang perlakuannya memang sedikit berbeda ya dari yang lain-lainnya karena untuk penyiramannya itu harus direndam nah untuk tahapan selanjutnya ini untuk penaruhan lumut seperti biasa medianya itu harus dibasahin terlebih dahulu supaya seperti lumpur di jadi nanti lumutnya akan lebih gampang untuk menempel dan untuk lumutnya pun harus di dendam terlebih dahulu menggunakan air ya supaya nanti akan mempermudah untuk menyatu dengan tanah nah seperti yang teman-teman lihat di video jadi seperti itulah tahapan-tahapannya sekian video kali ini teman-teman terima kasih sudah menyimak ini cukup simpel jadi pembuatan bonsai dengan low budget jadi ini sangat murah sekali tapi setelah dilakukan penegukan wiring dan penggantian pot harganya akan cukup lumayan ya jadi terima kasih sudah menyimak video kali ini jika ada saran dan komen silahkan tulis di kolom komentar jika ada yang berminat untuk melanjutkan juga bisa orang-orang di bawah terima kasih sudah selalu men-support channel ini semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan juga bisa terus berkirasi dunia seni bonsai terima kasih teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya